Dikugat warga karena berisik, ayam jantan di Perancis menang di pengadilan. Sekor ayam jantan bernama Mauris yang selalu berkokok dari pagi hari dan membangunkan para tetangga harus dibawa ke pengadilan lantaran kebiasaan alamianya tersebut. Pada Jumat 5 Juli lalu, ayam itu dituduh telah menyebabkan kebisingan di sebuah desa di Perancis. Tuduhan itu dilayangkan oleh sepasang pensiunan tua. Namun, sang pemilik Mauris, Coin Vasso, menepis tuduhan itu dan mengatakan bahwa Mauris hanya melakukan tugasnya sebagai ayam jantan. Pada persidangan yang dikelar, baik penggugat dan tergugat tidak hadir di meja persidangan. Namun, si ayam jantan yang mulai terkenal namanya telah mendapat dukungan dari para pemilik ayam jantan yang berkumpul di luar gedung pengadilan. Pasangan yang menggugat Mauris adalah Jean-Louis Viron dan Joel Andrews. Keduanya membangun rumah liburan di desa Saint-Pierre di Oleron 15 tahun lalu yang kini menjadi rumah mereka menikmati masa pensiun. Salah satu alasan mengapa pasangan ini memilih wilayah Saint-Pierre adalah ketenangannya. Menurut pasangan ini, suara si ayam tersebut terlalu kencang sehingga membuat banyak orang merasa terganggu karena suaranya yang bising. Karena kebisingan ini, muncullah pertengkaran antar pemilik ayam dan pasangan pensiunan yang ingin mencari ketenangan tersebut. Bagi Corin Vesu dan pendukungnya, semua ini bukan masalah karena suara ayam jantan merupakan bagian dari hidup pedesaan. Corin Vesu juga menilai tak masuk akal jika meminta ayam-ayam jantan tidak berkokok lagi di pagi hari. Sebab itu adalah kebiasaan alaminya bagi seorang ayam jantan. Pada Jumat 6 September, tuntutan tetangga Vesu akhirnya ditolak hakim. Hakim memutuskan ayam jago sebagai ayam jantan memiliki hak untuk berkokok di habitatnya. Mahurus telah memenangkan pertarungannya, kata pengacaranya Julien Pepinu setelah keputusan pengadilan. Ayam jantan ini hanya menjadi dirinya sendiri, kata Pepinu. Pengadilan juga memberikan dirugi kepada ayam ini sebesar 1.100 USD. Babi dari cukup untuk memperbagi kerusakan kandang ayam hijau sederhana milik Maurits. Kasus ayam ini bagi ribuan orang di seantero Perancis menjadi isu simbol nilai-nilai pedesaan. Nilai abagi di negara itu yang mereka katakan sedang terancam. Tetangga lainnya turut membela Maurits di pegadilan dan wali kota mengeluarkan peraturan yang melindungi hak-hak binatang. Pepinu juga mengatakan bahwa kejadian ini memberikan pendegasan bahwa orang yang bertikat buruk tidak selalu menang dan harus menerima segala Allah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu.